Aku akan menjadi lebih kuat Masuk aja ke gamenya, let's go Oke, kita udah masuk di gamenya Dan banyak orang yang gak sadar ya Kalau Hanzo ini kalau dibikin jungler Sama seremnya sama hero-hero jungler yang lain Bahkan bisa bersaing cuy Nah, health card kan udah kelihatan ya Kita udah liat di turnamen udah di pick health card dengan retribution Cuman gue gini Mau nyadarin ke kalian-kalian Kalau misalnya Hanzo ini bisa juga guys dibikin jungler Bahkan lebih di luar perkiraan kalian gitu ya Dan mungkin aja kalian bisa ngeanggap Hanzo ini bisa jadi salah satu hero Yang paling kuat dari segi hero jungler-jungler yang lain ya Jadi, untuk cara mainnya kita bakal ambil red buffnya dulu Kita udah telan Kemudian langsung kita rotasi ke mid Kita bukan untuk clear minion Tapi kita untuk ambil purple buff guys Nah, purple buff ini semacam jaminan buat kita juga Biar kita pakai retribution Biar ngamanin juga purple buff Kalau misalnya musuh ada rencana untuk ngerusuk Kan kita gak tau ya Antara musuhnya ini ngerusuk atau enggak Ini kita tergantung gameplay Kadang-kadang ada yang ngerusuk Ada kadang-kadang juga ada yang enggak ya Tapi dengan Hanzo Gue percaya diri banget Kalau bisa gue amankan dua buff itu sekaligus dengan retribution Ini retribution ini emang jaminan cuy Nah, setelah kita udah ngambil red buff Dan juga purple buff Gue ke minion fungsinya adalah ya untuk clear minionnya aja Walaupun XP-nya gak sebanyak Kalau kita gak pakai item jungle ya Jadi, ya kayak biasa gue sarinan kalian Jangan sering kali ke laning Fokus aja ke jungle kalian Habisin semua jungle yang dipunyai tim kalian Lebih-lebih dengan Hanzo ya Dia aja gak pakai retribution aja udah cukup gitu Udah bisa nelen semua buff gitu ya Gimana kalau dia tambah pakai retri Harus dimaksimalin Nah, ini kita yaudahlah Kita kasih ke SMA-nya Mungkin, oh ini kita rotasi dulu Rotasi ke bawah dulu kali Ini mungkin lebih cocok kita rotasinya ke bawah ya Oke, kufra-nya udah kelihatan Tadi gue liat health card-nya di bawah ya Oke, ini kita ambil dulu jungle-nya Nah, jadi kalian bagusnya laning itu pas udah menit 3 cuy Oh, ini kita bisa maju nih Kita retri juga nih Srosot, wuduh kita yang dapet gak tuh Oke, skill 1 Dapetin kufra-nya One hit Kufra-nya Pup Oke, nice Sorry, 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 sampai mati Kita skill 1 dulu Skill 2 Aduh, dia flicker guys Wah, sempet dia gak flicker Itu modar si Chow-nya sih Yaudahlah, kita clear minion-nya aja lah ya Karena tidak ada yang clear siapa-siapa Jadi kalau emang gak ada yang nge-clear Barulah kalian nge-clear cuy ya Tapi kalau misalnya Tidak ada yang ngejaga laning-nya Ya kasih laning-nya itu xp ya dari minion Oke, kita ambil dulu semua ini Kemudian juga kita bakal coba rotasi ke atas kali ya Oh, ini kita incer haircut-nya dulu Kita minimal kasih respon Oh, ada kufra tadi Gue lihat Udah, dia kesitu gak tuh Gue pikir dia loncat ketubu asli loh guys Gue pikir dia loncatnya ketubu asli Makanya gue udah standby tadi Mau rencana mau mindahin ya Cuman tidak gak taunya Ini kita telan aja Aduh, gak kena Ini kita telan aja Gak ketekan gak tuh Nah, kita bikin dulu yang nama sepatu cooldown ya Jadi kalau masalah item Hanzo Gue sekarang lebih suka untuk Bikin celurin hijau atau cruising side Setelah sepatu ya Jadi lebih cocok aja gitu Ih, ada haircut kayaknya nih Kita was-was dulu cuy Oke, haircut-nya gak kelihatan Kita sekarang fokus ambil purple buff-nya dulu Oke Nah, jadi gue sebisa mungkin ngejelasin ke kalian Dengan gimana sih cara main Hanzo jungler Di meta sekarang ya Jadi biar kalian dapet bayangan Dengan main Hanzo Di patch terbaru Karena banyak banget yang minta nih Bang, gimana sih main Hanzo di patch terbaru Gue bingung nih Masih kaku nih bang Gue gak ngerti gimana cara mainnya Nah, maka kenapa gue bikin video kali ini ya Untuk respon itu semua ya Ya, kalau bisa Gue sekalian nyadarin ke kalian Kalau emang hero jungler itu gak cuman Lancelot, Ling, Hayabusa gitu ya Atau tiga itu aja kayak Tutup banget gitu ya Kayak gak mungkin lagi ya ada yang lain Padahal Hanzo itu Udah, gue kasih tau ya kan Itu alis ilang cuy Jadi ini hero pun bisa cuy Dia bisa pake Skill satunya Buat ngelembab musuh Bisa ngerusuh juga Kemudian Pas di team fight Kalian bisa untuk Abating musuhnya juga Kayak musuhnya itu Ngincar tubuh asli di satu sisi Kalian bisa pindahin tubuh aslinya Itu dia Kayak dari segi mindset Pemikiran strateginya itu Kalian jalan Kalau main hero ya Atau main Hanzo gitu Nah, ini kita coba incer hell card Hell cardnya aja nih Ragu-ragu Dia mau ngincar kita Mau gimana Dia mau ke tempat tubuh asli kita Kita tinggal pindahin Seperti ini gitu cuy Dia punya Dua sisi pas Hanzo ini Kalau ada orang yang musuhnya Langsung ngincar tubuh asli Oke, itu permainan Hanzo Zaman dulu ya Yang ngincar-ngincar Hanzo tubuh asli itu Zaman dulu Tapi sekarang tuh Hanzo revamp tuh Udah gak kayak gitu cuy Hanzo revamp tuh Bikin kalian punya Dua pemikiran Yang harus kalian bisa Langsung lakukan gitu Kalau emang ngincar tubuh asli Ngincar tubuh asli Kalau enggak Kalian bakal kewalahan Dan bahkan Hanzonya bisa Ngepindah-pindahin tubuh asli Jadi harus Optimis dan harus Yakin cuy Kalau enggak yakin Kalian bakal kegocek sama Hanzonya Nah, lebih-lebih gue ya Gue main Hanzo tuh Yakinnya udah Seyakin-yakinnya gue main cuy Kalau gue dilihat Musuhnya ini Pergerakannya sedikit aja Udah melonceng gitu ya Melonceng gak tuh Melenceng Dari Yang gue lihat di kuyang Nah, itu gue langsung udah tau tuh Oh, ini mau ngincar tubuh asli Jadi udah ada Pemikiran-pemikiran Yang seperti itu cuy Di Hanzo gue nih Itu apakah dari hero-nya? Bukan Itu usernya cuy Nah, masalah user yang bisa Bermain seperti itu Itu masalah mindset Sama pengalaman Kalau kalian cuma main 50 match Kalian mau berharap gameplaynya Kayak orang yang mainnya seribuan Itu gak bisa cuy Kalian berharap Punya pengalaman orang yang udah bekerja 5 tahun Sedangkan kalian baru bekerja sebulan Itu gak mungkin cuy Jadi ini kasusnya kayak Hanzo Kalian mau gameplaynya sehebat Orang ribuan match Itu harus gameplaynya Yang emang kalian mainin ya ribuan juga Gak mungkin yang ribuan Kalian main gameplaynya Bisa sama dengan gameplay yang cuma puluhan ya Oke, nice Kita maju lagi cow-nya Ini gue masih pede nih Si halkatnya soalnya disana ya Nah, ini ada si leomotnya Ini kita pindahin aja Sambil clear minion Waduh, waduh, waduh Wah, bahaya, bahaya nih bayi Leomot, leomot Oke, ada helcad kayaknya Waduh Kenapa yang gue tebak itu bener ya kan Dan kenapa yang gue tebak itu bener Udah dark nightfall Dan gue liat tadi Leomot lagi ngincer tubuh asli Gue udah tau Helcadnya langsung ngedateng backup ya Santuy aja kali Uh, lu Macem-macem Leomotnya ngiseng dia guys Ngincer tubuh asli Ini dia cuy Kalau leomotnya setengah-setengah Kayak tadi Di antara mungincerku yang matawasli bahaya Bisa bahaya Waduh, liat Helcad aja kewalahan cuy Hero yang sudah diperlihatkan di turnamen ya Kalau misalnya yang main Hanzonya Yang emang team playnya juga bagus Kemudian cara mainnya juga cerdas Hero ini tuh cerdas cuy Yang main usernya harus cerdas Kalau main usernya cuma setengah-setengah Dan baru main berapa kali doang Itu gak bisa nih Hero gak keluar potensinya ya Oke, uh, mampus ya kan Kita retribution kita ngasih slow banget Ya itu emang retribution ditambah efek slownya cuy ya Makin sakit jadinya Oke, ini kita skill 2 Waduh, double kill gila Kita guys, 6 kill sudah Jadi bukan bermaksud sombong guys Tapi itu kenyataan cuy Bedain sombong sama kenyataan ya Kenyataan emang begitu cuy Kalian mau main apa aja hero ya Mau main MM kayak Carrie Mau main kayak apa ya, Isunshin Mau main kayak Atlas Kalian kalau gak main hero-hero itu Dengan gameplay yang banyak gitu ya Kalian gak bakal dapetin pengalaman Yang emang penting buat hero itu Biar ngenujang gitu Dari segi permainan dan juga gameplaynya Nah ini kita harus sabar dulu Oke, kurang lebih gitu ya Mau gue sampaikan cuy ya Ini mungkin buat ngejawab Semua pertanyaan masuk ke komentar Karena gak cuman kalian guys Yang udah bisa main Hanzo Tapi masih banyak yang belum Gue pingin semua orang bisa main Hanzo Jadinya kalian dengan bisa main Hanzo Minimal punya variasi hero yang kalian mainkan Biar kalian enak pada saat Kalian mau masuk ke mythic Atau pas di record mythic Karena kebetulan hero katanya Ada yang masih bilang nih Di epic masih di band nih Ya sebenernya sih Harusnya sudah gak perlu lagi di band Untuk Hanzo Karena sejak nerfnya yang kemarin Tapi hero-hero yang lebih tepatnya di band Itu yang seharusnya emang di band ya Gue gak mau bilang siapa Karena hero-hero yang patut di band Sangat banyak sekarang guys Udah gak cukup 6 hero band ya Untuk di 1 match Harus ada 10 sepertinya Karena sudah terlalu banyak hero yang Lebih patut di band Dan bahkan harus di band Dan kita bakal cuma majuin dulu si alisnya Kita gak bikin si Albert dulu cuy ya Ini gue gak tau kenapa gue pe Wah gila itu health cardnya majuin Kedalam turret cuy Oh mampus Untung kita ngeslow banget retri-nya Waduh kita gocek-gocek alisnya Wes gak punya mana nih alisnya Aduh kok Ah nih nih gue udah punya ulti nih Kita majuin lagi cuy Kita majuin lagi Waduh health cardnya ngiseng lagi Skill 2 dulu ya kan Kita keminin aja dulu Oke kita majuin dulu Tolong tolong temen kita nih Tolong temen kita nih Skill 1 Waduh Mampus ya kan Oke nice double kill Triple kill Oke nice gak apa-apa Yang penting kita menang warnanya ya Waduh dia gak tau Hangzo nih boss 8 kill sudah ya Oke cakep Nah kita pake meta Yang dimana gue ngejungler Kimi nya bakal di god laner ya Jadi 1 2 1 1 Atau 2 1 1 1 Tergantung god lanenya dimana ya Kalau emang god lanenya lagi di atas Ya udah 2 di atas 1 di mid Nahan 1 di bawah 1 lagi ngejungle Oke cakep Jadi meta seperti itu guys Kalau misalnya kalian masih bingung Meta apa sih yang kalian mainin di bang Kok ada Kimi Kok Hanzo nya dikasih ngejungle Jadi tips gue main Hanzo ini Maksimalkan jungle kalian di bawah menit 3 Kalau setelah menit 3 kalian bebas Mau minion kek mau ngebuff juga boleh Karena pas udah menit 3 lewat XP bakal normal kembali dari minion Jadinya kalian bisa ngedapetin ya Keuntungan lah kalau kalian ngeclear minion Dulu Kalau Sebelum meta jungler kayak gini Ini gak begini coy Jadi ya harus turutin patch ya guys Waduh Ada yang ngincer tuh Wasli kita lagi coy Gue bersama si hellcard ya Waduh macem-macem deh coy Ini dia guys Maksudnya ini Hanzo ini bisa Dari segi permainannya Gak baiting banget Kalian juga bisa Ngegocek musuhnya juga Yang dimana musuhnya terlalu nafsu Ngincer tuh wasli Kayak udah ngeliat cewek aja Mampus kan Waduh Dia ngeslow juga gak tuh Eits Hellcard tidak bisa sih Kalau udah kabur dari kita ya kan Langsung terbang deh guys Kombo hilda sama Hanzo ya Oke kita udah 8 kill 4 assist Nah btw gue main sama insanity ya Gue sampe lupa loh Bilang gini gue main sama siapa ya Ini squad kebanggaan gue guys Jadi buat kalian yang memang mau Kebetulan mereka ada Buka open equipment deh Kayak bikin tim B nya gitu Nanti Kalau emang mau Gue coba kontak dulu ya Si Yang punya squadnya Kalau emang Bisa nanti gue kasih Mungkin Di komentar ya Mungkin ya Pokoknya ditunggu aja cuy Ini kita incer dulu skill 2 Kita slow Wah Hellcardnya gak Eh kok hellcard Leomordnya gak bisa gerak Sumpah Oke hellcard aja Jadi cicak lambat Jadinya Kalau kita udah Retribution cuy Waduh gila itu One hit si Chow nya sih Yaudah lah Kita jangan terau nafsu Ada hellcard juga Kita Pantau dulu hellcardnya Dimana keliatan ya Sempet keliatan Kayaknya di buff deh Kayaknya di buff Minta kenapa gue yakin Nah Aduh gila Kenapa feeling gue tuh Kayak Benar ya Ini bukan Apa ya Bukan Gue cenayang cuy Kan emang Feeling gue aja cuy Kayak oke Ini hellcardnya gak keliatan Berarti daging ngebuff Kayaknya Kayak tau aja gue cuy Dan kadang-kadang yang gue Pingin tau itu Dan kadang-kadang itu bener Misalnya kayak gue mau mati nih Kadang-kadang bener tuh Aduh Tapi emang feeling orang yang udah main ya Lebih-lebih main hero kesukaan Wah itu sih emang Kuat feelingnya sih Nah kenapa kalian disuruh mainin hero yang kalian bisa cuy Atau begini Bukan hero yang kalian bisa Hero yang kalian mahir Nah bisa sama mahirnya Beda cuy Bisa itu Semua orang bisa Main hero ini bisa Main hero ini bisa Tapi Apakah mahir tidak main itu hero Semua orang gak bisa Jadi Harus Apa ya Kalau bisa kalian Jangan bilang kalian bisa main nih Hanzo Tapi kalian kalau bisa mahir Buat main Hanzo ya Karena Gameplay orang yang mahir main Hanzo Dengan orang yang main bisa itu beda cuy Tingkatannya udah beda banget Orang yang cuma bisa itu Ya cuma bisa apa adanya gitu Oke dia cuma bisa ngeskill Ultimate seadanya Gak tau makro mikro game Mikro dari hero nya lebih-lebih Nah kalau orang yang mahir Mikro dari hero nya pasti udah lebih mahir lagi ya Jago lah intinya Nah oke kita bakal coba untuk majuin lagi Kita majuin health card Oke health cardnya Waduh si alisnya Wah udah gak bisa gerak Ini kita retribution nih Mampus lu health card ini Gak bisa kabur Kita skill Gak bisa sempet cuy Sorry sorry Skill 2 gue gak sempet ke health card ya Kalau sempet ke health card Kita langsung munculin combo skill 2 skill 1 ya kan Kombo paling serem Hanzo Kalau udah terbuka stack skill 1 Waduh ini si cow nya macem-macem ya kan Nice Kita udah 11 skill legendary Kabur ya health card nya lagi guys Health card yang kabur ya tuh Kita majuin dulu si kufra nya Skill 1 Kita coba skill 2 Wah gak sempet gue Tapi udah Udah ke pick off ya Nice Udah wipe out juga Windtalker kita udah jadi Udah full item juga ya Nah jadi kurang lebih gitu cuy ya Untuk gimana caranya main Hanzo Kalau di meta sekarang Kalau di meta sekarang Atau yang kita bisa bilang Sebut itu jungler ya Kurang lebih gitu cuy Pembahasan gue di gameplay kali ini Kita hampir legend 4 sih Wah satu kali lagi sih Legend 4 Tapi kita masih ada protection sih Kalau misalkan lah ya Legend dari 11.0.10 Yang gak ke pick off gue di game kali ini MVP 12.7 Nah kali kurang lebih gitu guys Dari gameplay Hanzo jungler Buat kalian yang mau nanya lagi Gameplay seperti apa Yang emang kalian mau lihat Dan kemudian Apakah kalian suka Dengan pembahasan gue kali ini Jangan lupa komen di bawah ya guys Dan bye bye semuanya